Apa tuh, katanya kemarin di Medis sempat foto bareng si Brando gak sadar tuh kalau pertarungan dimenangkan Bang Dili, bener gak? Iya, dia masih pikun-pikun loh Bang. Dia masih kayak orang baru bangun tidur 3 hari 3 malam. Ini akan ekor naga itu gitu. Oh iya, jadi ceritanya gini loh Bang. Apakah Bang Dili sudah memiliki rencana untuk double bet? Halo Sobat One Pride MMA, kembali lagi bersama saya Prayo Giharu tentunya di One Pride MMA Podcast. Pada kali ini kita sudah menghadirkan narasumber seorang juara bertahan di kelas Strowick, Billy Pasulatan. Yang kemarin pada Fight 941 berhasil menumbangkan Brando Mamana. Yang kita tidak asing lagi dengan nama Billy Pasulatan, banyak sekali kejutan-kejutan yang diberikan. Waktu mengalahkan Gunawan Wong Fei Hong. Kemudian saat ini kejutan juga diberikan ketika mengalahkan Brando Mamana melalui tendangannya. Bahkan tendangan tersebut sampai viral disoroti oleh fighter luar negeri yaitu fighter UFC. Kita tanya seperti apa kronologinya ketika berada di oktagon pada Fight 941? Langsung saja, Bang Bili Pasulatan. Halo Bang. Halo. Bagaimana Bang setelah memenangkan dan bahkan mempertahankan sabuk juaranya nih? Ya, perasaan saya secara fighter atau secara champion bisa sangat senang sekali ya. Karena apalagi melawan seorang Brando yang sangat aktif sekali untuk di One Pride ya. Apalagi Psywar-nya bisa menjual nilai jual yang sangat tinggi di One Pride. Ya, otomatis saya sangat senang bisa mengalahkan orang seperti dia ya. Dan mungkin saya butuh juga orang-orang seperti dia untuk fight selanjutnya juga. Oke, ngomongin butuh orang-orang seperti Brando di fight selanjutnya. Kan saat ini Abang sebagai raja di kelas Trawik dong saat ini ya kan. Sebagai raja. Apakah masih ada nama yang diincar oleh Bang Bili Pasulatan? Kalau saya incar sih sebenarnya nggak ada, Bang. Karena justru mereka yang harus mengincar saya kan. Tetapi siapapun yang akan mengincar saya, hati-hati aja. Jadi nggak akan semudah apa yang mereka pikirkan. Oke. Seperti itu. Perlu banyak catatan, kurang lebih seperti itulah ya Bang ya. Kalau saya mengincar fighter-fighter yang ada di kelas atau peringkat yang mendekati saya itu tidak juga Bang. Saya tidak khawatir karena saya tidak mau menolak-nolak lawan. Siapapun lawannya saya akan terima, saya akan siap. Oke. Kapanpun itu dan siapapun itu saya akan siap. Kurang lebih saat ini jiwa soraraja kelas Trawik semakin terbangun ya Bang. Kurang lebih seperti itu. Bang, kita ini ingin tanya-tanya nih Bang. Ketik. Siap. Ngomong-ngomong nih Bang, pada Fight N41 kemarin kan itu pertarungan yang mengejutkan bagi kita para pecinta MMA di Indonesia bahkan sampai luar negeri. Kemarin kan Abang juga mungkin tahu bahasanya Charles Olivier. Salah satu fighter UFC kelas ringan itu menyoroti pertarungan Bang Billy. Mungkin sebelum sampai ke sana, seperti apa cerita ketika di Oktagon kemarin Bang? Di Fight N41? Boleh diceritakan mungkin Bang? Kalau diceritakan kurang lebih seperti yang kita sudah lihat di video ya. Atau di TV atau di handphone yang sudah kita nonton sama-sama. Ceritanya ya Brando K.O. dengan tendangan saya. K.O. dengan tendangan yang lagi viral. Katanya tendangan ekor naga. Tapi ya atau narai cagih gitu. Oke. Tendangan narai cagih yang Bang Billy lakukan kemarin. Dengan Bang Billy kan selalu nyebutin ekor naga, tendangan ekor naga. Bahkan announcer One Pride kemarin kan mempertanyakan tuh. Ini akan ekor naga itu gitu. Oh iya. Jadi ceritanya gini loh Bang. Saya juga sedikit klarifikasi. Waktu di Oktagon itu, saya dengan corner man saya sudah menyusun strategi. Jenis-jenis tendangan yang kita sudah latih itu bersama, sudah kita susun juga strategi untuk bisa keluar ya. Jenis-jenis tendangan yang akan kita pakai di Oktagon nanti. Terus ekor naga itu sebenarnya belum sempat saya keluarkan waktu itu. Waktu melawan Brando. Belum sempat. Cuman instruksi dari corner man saya, ekor naga, ekor naga. Tapi di momen yang tertentu itu, di momen waktu saya menendang Brando dengan Narai Cagih, sebenarnya tidak akan pas, tidak akan tepat, timingnya juga tidak akan dapat. Terpaksa saya melihat peluang, saya melihat kesempatan, oh Narai Cagih deh. Jadi ketika saya eksekusi tendangan Narai Cagih, bertepatan juga dengan corner man juga saya bilang instruksikan ekor naga, ekor naga. Jadi pas kena tendangan Narai Cagih ya orang-orang sekitar di Oktagon pikir mungkin, oh ini ya ekor naganya. Tapi padahal sebenarnya, sebenarnya bukan sih. Kalau ekor naga itu di MMA itu tendangannya apa-nya itu spinning back kick. Oke, spinning back kick. Itu tendangan ekor naga tadinya seperti itu ya. Oke. Dan tendangan Narai Cagih ini sebetulnya sudah ada dari dulu, apakah menjelang fight dengan Brando latihannya Bang? Oh iya. Kalau saya kan basicnya taekwondo loh Bang. Jadi semua jenis-jenis tendangan di taekwondo itu sudah lama saya latihan. Tapi untuk persiapan ini saya mempersiapkan beberapa tendangan yang sudah dipersiapkan untuk melawan Brando. Dan kebetulan salah satu strategi yang saya sudah buat bersama corner man saya, yaitu tendangan yang sudah membuat Brando KO, itu juga ada di dalam salah satu strategi saya ya. Tapi kalau untuk berlatih, berapa lama saya latihan tendangan itu, itu sudah lama Bang. Oh sudah lama ya? Tinggal insting dan timing saya juga, naluri saya bertarung itu keluar di situ aja, mengalir. Bang, kemarin setelah melihat Brando kena tendangan kiri ya jatuhnya, tendangan kiri dari Bang Billy langsung tidur. Bagaimana itu, apa yang dirasakan Bang Billy pertama kali melihat Brando langsung tertidur? Ya ketika pas saya tendang, peng itu kan saya juga nggak nyangka juga kan bisa kena seperti itu. Pas tendang dia jatuh, saya berpikirnya ya pukul aja. Nggak sampai mikir wah biarin aja, nggak. Saya ketika dia jatuh, saya berpikir harus menghabisinya juga karena berapa kali kan sering saya menendang orang di kepala, jatuh, terus dia bangun lagi. Iya betul, betul. Dan ketika saya tendang Brando, ternyata dia sudah tidur. Jadi kalau saya biarkan juga kan sebenarnya nggak apa-apa juga, tapi karena naluri saya ingin mengkao dia ya, saya tambahkan satu pukulan bonus buat dia. Bang, sebenarnya sempat panas nggak sih Bang waktu si Brando mengatakan tiga kancing bajuku udah kau lepas dan tiga gigimu akan kupatahkan. Itu sebenarnya sempat panas nggak sih Bang, sebenarnya Bang Billy ini? Ya dalam hati sebenarnya Bang, kita emosi juga ya Bang, karena wah enak sekali kau bilang tiga gigi saya lepas. Emang sejago apa dalam hati kan, memang sejago apa kamu bilang begitu kan. Panas juga sih sempat, cuman secara tindakan atau ekspresi saya, saya hanya menunjukkan biasa saja, biasa saja. Tapi dalam hati, wah awas kau, awas ya. Bentar lagi kamu ini, pasti akan kena kau ini. Dan terbukti ketika di oktagon terbuktikan, sebelum saya bertanding juga dengan Brando, beberapa waktu lalu ketika kita mesti sciwar, saya bilang ke, saya bilang kan. Kamu ingin membuat tiga kancing saya lepas, saya akan buat kamu kao nanti. Dan itu terbukti. Itu sepertinya ada anak atau gimana Bang? Iya, anak saya mau nermandir, tapi gak apa-apa. Gak apa-apa Bang, kalau misalnya mau diajak ke infram. Ini lagi di camp ya Bang, lagi di camp? Iya, ini camp saya Bang. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Bang. Tanpa diduga-duga, ya kan? Tanpa diduga-duga, tendangan Neri Cagi dari Billy Pasulatan atau tendangan dari Bang Billy, viral Bang. Malam itu terjadi, live di Fightin 41, tendangan itu viral. Bahkan sampai disoroti oleh fighter UFC kelas ringan, yaitu Charles Olivier. Tanggapan Bang Billy gimana nih Bang? Saya sangat merasa bangga, merasa bangga sebagai fighter, apalagi baru sekelas One Pride atau masih di Indonesia ya. Tetapi merasa bangga ketika kita ternyata disoroti loh oleh fighter-fighter luar juga kan. Jadi, ya merasa ada suatu kebanggaan lah. Bersyukur lah sama One Pride kan bisa membuat kami jadi semakin lebih dikenal. Dan tidak dianggap sebelah mata lah oleh petarung-petarung yang lain. Bang, kemarin saat kemenangan itu, di saat Bang Billy menyatakan, sebenarnya saya latihan di Bali. Di mana saya latihan di Sinergi Bali ya kan, kemudian latihan dengan Coach Niko. Di situ, Bung Fransino sangat ekspresif sekali, sangat ekspresif, ada rasa bangga. Bahkan ketika kita wawancarai, Bung Fransino terkejut. Dengan itu, bahkan dia menyebutkan, wah ternyata Billy Pasulatan, teman satu seperguruan. Gimana nih Bang? Kenapa nggak cerita sama Fransino Bang? Ketika saya lagi persiapan, saya tidak mau senjata rahasia saya atau strategi saya ada yang bocor ke lawan kan. Atau ke timnya lawan atau ke orang-orangnya lawan saya. Jadi, serapat mungkin saya bisa menjaga strategi maupun latihan-latihan saya dengan siapa, pelatih siapa. Ya, tutup rapatlah. Nanti setelah mungkin ya momennya yang pas, contohnya ya ketika saya sudah menang, saya bisa expose siapa sih pelatih saya, saya latihan di mana sih. Biar semua merasa, wah ternyata kamu begini. Saya sangat senang loh Bang, ketika orang terkejut kan. Karena ada satu statement yang saya selalu ingat dan selalu saya simpan di dalam benak saya. Saya sangat senang dengan orang-orang yang meremehkan saya. Saya akan berikan kalian kejutan. Nah, beberapa waktu lalu sebelum saya fight dengan Brando, netizen banyak yang meremehkan saya. Orang-orangnya dia, entah orang-orangnya Brando atau siapapun itu, saya melihat dari komentar-komentar mereka masih ada keraguan. Dan masih ada yang menganggap remeh saya gitu loh. Bahkan membuli. Jadi, saya tertawa. Saya bilang, oh iya. Oke, tunggu kau. Jadi, saya secara diam-diam berlatih dengan yang ahli. Ya, otomatis semua memang butuh pengorbanan juga ya Bang. Jadi, saya latihan di Bali itu dari Manado. Saya dari Manado ke Jakarta. Saya dari Jakarta ke Surabaya baru langsung naik travel ke Bali. Perjalanannya itu 24 jam loh Bang. Dari Manado ke Bali. Dan memang butuh perjuangan yang memang kalau bilang capek, capek sekali. Lelah. Jadi, semua itu terbayarkan ketika saya menjadi pemenang. Semua itu terbayarkan lah. Capek di latihan, capek di perjalanan. Saya dihajar juga di tempat latihan. Di rolling kan saya semua. Sama teman-teman di seniority juga. Sama teman-teman di boxing juga. Makanya ya semua ada harga yang harus dibayar. Oke. Bang, waktu itu... Kalau untuk... Waktu itu kenapa terpikir untuk latihan di sinergi itu Bang? Iya Bang. Jadi, kenapa saya terpikir untuk latihan di sinergi? Karena... Yang saya lihat ya Bang sebelumnya kenapa saya baca kan komentar, wah... Bili hanya jago di atas. Bili pasti deh perando akan selesaikan di bawah dengan kuncian lagi. Dan saya tidak mau kesalahan yang sama terulang kembali. Dan saya berpikir, pasti dengan kelemahan yang sama Brando akan melakukan hal yang sama. Jadi, saya mempunyai pikiran bahwa saya harus berlatih ground fight atau submission saya. Ke orang yang tepat. Dan saya berpikir ya, Prof. Niko Han adalah orang yang sangat tepat. Itu ada yang rekomendasiin nggak Bang? Latihan ke Prof. Niko? Oh iya. Yang rekomendasikan itu sebenarnya manajer saya. Oke. Siapa? Sang istri? Ini manajer saya. Mana? Ini. Sepertinya... Ibu manajer lebih kuat risetnya ya Bang ya? Untuk mencari pelatih. Ini ibu manajer. Jadi, dia melihat... Memang dia melihat kurangan saya Bang. Dia melihat kamu. Dia ya cerita-cerita sedikit kan soal saya sharing-sharing. Dia bilang, kamu itu gampang jatuh, gampang di-take account, gampang di-kunci. Dia cerah main saya kan. Terus, saya ya pikir-pikir, pikir-pikir. Ternyata betul. Memang ternyata saya harus latihan juga. Untuk ground fight sama kuncian saya. Dan ya... Akhirnya saya pergi karena sarannya dia juga. Sarannya beliau. Ibu manajer. Ibu manajer. Bang, kalau melihat persiapan saat ini. Apakah persiapan Bang Billy ketika dengan Brando jauh lebih kompleks dibanding menghadapi gunawan kemarin Bang? Masalah lebih kompleks? Sebenarnya sama aja sih Bang. Karena ketika melawan seorang champion, saya berlatih juga sangat keras. Ketika melawan Brando juga, saya berlatih juga sangat keras. Jadi tidak ada yang beda. Cuma caranya saja. Pelatihnya saja yang berbeda. Tetapi untuk saya melawan seorang yang berkelas seperti juara atau champion gitu, saya tidak pernah menganggap reme juga. Atau cuma bersantai-santai latihan-latihan. Biasa-biasa aja saya ingin menjadi juara. Jadi saya berlatih ya sangat keras. Bang, kemarin saat kita... Gimana Bang untuk fight berikutnya? Untuk fight berikutnya pun ketika saya akan fight lagi untuk berikutnya, saya akan berlatih juga lebih keras lagi Bang. Jadi untuk para penantang... Jangan coba-coba ya gitu. Jangan coba-coba ya. Oke, Bang Billy. Kemarin ketika kita di atas oktagon saat wawancara dengan Pak Ardi. Pak Ardi ketika dilempar pertanyaan, apakah seorang Billy ini sudah cocok untuk fight internasional mengingat one trade dengan one champion sudah sinergi dalam arti akan melahirkan faktor-faktor yang luar biasa, yang akan bisa bertarung di one champion nanti. Dan Pak Ardi menyebutkan Billy Pasulatan layak. Apa yang tanggapan Bang Billy? Pak Ardi bilang seperti itu ya saya sangat senang sekali ya. Apalagi Pak Ketum Kobi kan memang langsung dari atasan tertinggi. Kalau memang beliau memang bilang layak ya berarti saya siap saja. Langsung ya kapanpun dan di event apapun saya akan terima. Saya akan siap karena demi juga kebaikan saya juga kan Bang. Jadi saya merasa sangat senang. Saya terima kasih juga buat Bapak Ketum Kobi, Pak Ardi Ansa Bakri yang sudah merekomendasikan. Kalau misalnya memang ingin melihat saya tampil di one championship, saya sangat bersyukur. Saya akan berlatih lebih keras lagi dari sekarang. Bang, tapi sudah ini ya berarti sudah dipersiapkan untuk go internasional. Bang sendiri secara pribadi memang sudah ready untuk secara internasional Bang. Iya, karena kita kan seorang fighter harus siap Bang. Mau di one pride, one champion. Sebenarnya panggung kita sama aja sebenarnya Bang. Cara berkelahi kita, pukul-pukulan kita, latihan kita semuanya sama aja. Cuman yang berbeda mungkin gengsi panggungnya aja kan. Kalau one champion setara dengan tingkat internasional. Kalau one pride kan masih di tingkat nasional. Tetapi sebenarnya kita pukul-pukulan itu sama aja Bang. Sakitnya juga sama ya Bang? Sama aja. Sakitnya nggak ada yang beda juga. Tetap kalau copot gigi ya copot, nggak ada yang beda. Cuman gengsi panggungnya aja yang lebih, kayaknya one champion kan lebih internasional. Bang, kemarin si Brando, ada kabar-kabar lah bahasanya Bang Brando akan turun kelas ke kelas Atom. Apakah tanggapan Bang Bilih seperti apa? Apakah lebih bagus Brando turun aja? Ngelawannya Adi Permana atau gimana? Kalau menurut saya jangan dulu lah. Karena kelas 52 kan nggak rame kalau nggak ada dia. Oke. Terus nanti yang bikin viral nanti, bikin heboh di kelas 52, udah nggak ada lagi orang seperti itu. Kita nanti merasa akan kehilangan loh Bang. Akan merasa sunyi di kelas 52 loh. Orangnya ya itulah Brando. Hebatnya Brando sih itu Bang. Saya memang akui Brando itu, walaupun ya saya seorang juara, tapi secara nilai jual Brando mungkin sedikit lebih di atas ya Bang. Karena ya kelakuannya itu loh Bang. Kalau bisa dibilang katanya kan dia McGregor-nya Indonesia. Saya juga ya mungkin ya bisa jadi, sepakat juga sih. Karena walaupun dia dibenci, dibully, tetapi orang pengen nonton ya karena kelakuannya seperti itu. Tapi kalau dia ingin turun kelas ya itu terserah dia ya Bang. Terserah dia. Saya juga tidak bisa memaksakan keputusannya dia seperti apa. Kita hanya bisa memberikan masukan dan saran. Tapi kalau dari saya itu jangan dulu lah. Karena nggak rame kalau nggak ada dia. Panggung Strowick masih membutuhkan Billy ya. Billy dan Brando maksud saya. Bang, kalau misalnya ini ada pertanyaan dari pencintawan Prer Meme di rumah. Kita sempat bikin polling di Instagram dan di Youtube. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan langsung kepada Bang Billy. Ini misalnya ada dari Reynol Mandagi. Itu dari Instagram. Dia nanya seperti ini Bang. Bang Billy saat ini sudah luar biasa sekali pertarungannya. Apakah Bang Billy sudah memiliki rencana untuk double belt? Double belt turun apa naik nih? Mungkin ketiga-tiganya bisa kali ya. Three belt kali ya. Oh iya. Kalau untuk double belt. Kalau misalnya saya mau turun ya. Saya nggak akan capai untuk sampai ke 48. Karena berat ya saya itu udah maksimal sekali kalau saya turun itu pasti 50 kilo. Udah nggak sanggup lagi. Sedangkan 48 kilo itu kan masih ada 2 kilo lagi. Kalau saya mau nurunin 2 kilo lagi. Bisa-bisa saya masuk ICU Bang. Jadi untuk ke 48 sudah tidak mungkin. Kecuali kecuali 48-nya yang naik ke 52 bisa saja terjadi seperti itu. Tapi kalau untuk saya turun ke bawah kayaknya nggak akan dapat. Tapi kalau misalnya saya naik ke 56 bisa jadi seperti itu. Karena berat normal saya kan itu 56-55. Ya bisa jadi saya akan misalnya kalau itu terjadi mungkin di kelas fly. Tapi kalau untuk target kapan. Saya mempunyai target ya mungkin saya harus dapat sabuk abadi dulu. Kalau belum dapat sabuk abadi saya belum bisa lah untuk naik menantang sang juara di kelas fly. Tetap bertahan di stroke gitu ya. Kalau saya sudah dapat sabuk abadi target saya saya akan menantang. Oke. Berarti ada ini ya. Berarti sudah ada ancang-ancang bahwasannya Bang Billy ini akan naik kelas gitu ya. Ketika nanti sudah mempertahankan sabuk abadi. Memperoleh sabuk abadi. Ya ya kira-kira seperti itu Bang. Oke. Baik kita ada pertanyaan lagi nih Bang. Sepertinya ini para calon-calon fighter kita. Mereka tanya-tanya nih. Bang Billy itu kualitasnya saat ini semakin menanjak dan semakin luar biasa dari awal fight. Saya menonton katanya. Wah berarti ini pecinta Bang Billy dari awal nih Bang. Saya ingin tahu sih tips pemula menjadi seorang fighter kemudian bisa jaya melalui pertarungan saat ini seperti apa? Pertama kita harus mempunyai nyali dulu. Ketika kita akan terjun ke suatu event pertarungan kita harus mempunyai mental dulu. Kalau kita tidak mempunyai nyali atau mental yang kuat untuk terjun dalam pertarungan yaudah. Walaupun badan kita besar atau kita jago berkelai pun kalau nggak punya nyali susah. Intinya berani aja dulu. Oke. Oke itu tadi pertanyaan. Berani dan berlatih. Jadi jangan cuma modalkan nyali tetapi harus berlatih dengan sungguh-sungguh. Dan coba ikut audisi one fight. Siapa tahu lolos. Oke. Bang, saya juga masih kepo nih. Bang Billy sama Brando setelah pertandingan masih ketemu nggak sih? Oh iya masih dong Bang. Masih. Apa tuh? Katanya kemarin di Medi sempat foto bareng si Brando nggak sadar tuh kalau pertarungan dimenangkan Bang Billy. Bener nggak? Iya dia masih pikun-pikun loh Bang. Dia masih kayak orang baru bangun tidur tiga hari tiga malam. Jadi tapi ya saya sekedar silaturami aja menjaga sportifitas seorang fighter. Saya datang ke dia. Saya ya sekedar minta maaf dan memberikan dia motivasi dan semangat supaya kita tetap bisa berteman lagi kan. Walaupun kita saling pukul, saling hajar tetapi di luar oktagon kita bisa berkawan lagi. Apa pesan Brando waktu itu ke Bang Billy? Ya dia kayak yang dia bilang tadi lah kayak masih bingung-bingung kayak masih pikun-pikun juga. Cuman ya saya juga kan nggak bisa maksa juga kan ngobrol dia kalau dia pun nggak bisa ngobrol. Oke Bang, saat ini Abang menjadi seorang juara di kelas Trawick. Lawannya kan bukan hanya Gunawan, bukan hanya si Brando Mamana yang luar biasa juga sangat banyak lagi Bang. Masih ada deretan top ten fighter di kelas Trawick yang siap menghadapi Billy Pasulatan. Bagaimana nih Bang? Pesan yang bagi para calon-calon penantang Bang Billy? Pesan saya buat calon-calon penantang, tetap semangat berlatih dan jangan malas-malas untuk latihan. Tapi saya ingatkan buat para penantang, ketika kalian berlatih sangat keras, saya juga akan berlatih lebih keras dari kalian. Dan kalian tahu artinya ketika saya berlatih lebih keras artinya sabuk itu tidak akan kemana-mana. Sabuk itu masih akan tetap dengan saya. Akan tetap ada di pundak saya. Oke, siap. Terima kasih Bang Billy atas obrolan kita hari ini. Luar biasa sekali. Menceritakan bagaimana suasana di Oktagon. Ternyata si Brando Mamana nih Sobat One Pretty Meme tidak sadar ya Bang ya. Masih tidur, baru bangun tidur seperti Bang Billy sebutkan tadi. Seperti orang baru bangun tidur tiga hari. Baik, terima kasih Bang Billy Pasulatan. Semoga sukses selalu dan tetap mempertahankan sabuk juara kelas Strowick. Dan sungguhkan penampilan-penampilan luar biasa di Oktagon One Pretty Meme pada Fightnet-Fightnet berikutnya. Baik, Sobat One Pretty Meme. Itulah tadi obrolan kita dengan Billy Pasulatan. Saksikan obrolan-obrolan di One Pretty Meme Podcast lainnya dengan narasumber-narasumber yang berbeda. Tentunya dengan cerita-cerita yang unik. Oke, Sobat One Pretty Meme. See you. Bye-bye.